Dia terlihat sebagai polisi biasa. Tapi dalam 10 detik selanjutnya, dia menjadi tidak biasa, hanya melihat pencuri mencopet pistolnya dan membidik pada si wanita di jauh. Dia melihat begitu, segera memaju. Yang beruntung adalah, keduanya tidak luka, tapi yang ajaib itulah, peluru sudah hilang. Waktu itu, polisi mencari alasan untuk pergi, tapi di tangannya ada peluru itu. Orang ini bernama Jim. Setelah menyadarkan perbedaan dirinya, dia langsung melarikan ke lapangan basbol untuk memeriksa kemampuannya. Dia menyalakan mesin melempar bola. Bola terbang dengan laju lekas. Dia bisa menangkap bola secara mudah. Kali kedua, kali ketiga, kali keempat juga sangat mudah. Dia memanggil rekan untuk mempertontonkan. Hanya melihat dia menyalakan mesin dan menyesuaikan laju menjadi 140 per detik. Kamu lebih baik memegang tongkat ya? Bola datang terus sebagai peluru. Jim tidak hanya menangkap bola, tapi juga menghaluskan bola. Grouch susah percaya, jadi pegang pistol membidik Jim. Udahlah, aku canda saja. Setelah banyak kali periksa, Jim sebenarnya ada kekuatan gaib. George menjadi sangat bergairah dan menyuruh akan temaninya. Mereka ke teras. Karena kali ini, George ingin mencoba. Jim bisa terbang atau tidak? Jim ingin mencoba. Mungkin jatuh mati gimana? George menyuruh. Bukankah kamu mempunyai kekuatan gaib ya? Jim ragu-ragu sedikit. Akhirnya masih memutuskan mencoba. Hanya melihat dia mundur. Sebarkan tangannya. Ternyata dia tidak bisa terbang. Tapi sebenarnya tidak mati. Dia membersihkan debu di badan. Dan tanah juga berlubang besar. Tapi jatuhan itu sudah menyalakan kekuatan gaib lainnya. Kamu meloncat bagus ya? Luar biasa. Luar biasa. Udahlah. Setelah menemukan dua kekuatan gaib, mereka sudah terlalu percaya diri. Waktu itu, di pihak polisi baru mengumumkan. Bang dekat sana sudah dirampok. Jim baru menunjukkan kekuatan gaibnya. Untuk mencegah kejahatan. Dengan bantuan George, Jim terus meloncat dari atap ke atap. Ketika mobil perampok pergi, Jim tiba-tiba meloncat dari atas. Mencegah di depan mereka. Perampok juga tak banyak mulut. Langsung mebabrak pada Jim. Mungkin, kekuatan gaib tidak mudah mengontrol. Perampok sudah lari diri. Jim kembali dan berkacak pinggang. Untuk melatih untuk Jim. Jadi George menabrak padanya. Hanya melihat mobil semakin lekas. Jim sudah siap. Kali kedua, sudah ditabrak. Kali ketiga, masih ditabrak. Setelah banyak kali ditabrak, Jim sudah menyerah. Hari itu, George masuk bank untuk tarik uang. Kebetulan ketemu para perampok tersebut. Dia langsung menelpon Jim untuk minta tolong. Pada waktu menelpon, dia sudah menemukan para perampok. Setelah tahu temannya sedang berbahaya, Jim segera ke bank. Dia melihat George sedang diculik. Jadi sudah berdiri tersedia di jembatan. Menunggu mobil datang. Dia sudah meloncat. Tontonan sesama begitu sekali lagi terjadi. Mungkinkah dia bisa menggunakan badannya untuk mencegah mobil sedang bergerak lekas tidak? Hanya melihat mobil para perampok terus bergemetar. Dan Jim sudah menggunakan semua kekuatannya untuk mengangkat mobil. Dia membalik mobil itu. Membuka pintu belakang. Dengan berhasil menyelamatkan George, dia masih tidak tahu. Pada waktu itu, istrinya juga ada kekuatan gaib. Dia terlihat sebagai seorang ilmuwan biasa. Tapi pada 10 detik kemudian, dia menjadi tidak biasa lagi. Tuan berkata sama Stephanie. Dia siap terlambat. Hanya melihat dia mempercepat. Dan berlari. Anak-anak di mobil sedang bermain. Dia membaju ke depan secara cepat. Tidak ada siapa pedulinya. Dia berlari sebagai flash. Ketika lewat sebuah mobil, kaca spion langsung hancur di tempat. Ketika dia berhenti, di belakang ada angin datang. Dia sekarang sedang di jalan tol. Juga berarti lajunya. Lebih cepat daripada mobil di jalan tol. Stephanie setelah menyadari dirinya ada kekuatan gaib, langsung menceritakan rekannya Kati kabar itu. Aku sudah menjadi lebih cepat. Dalam lorong waktu itu, hanya beberapa kertas terjatuh. Untuk menemukan kekuatan gaib Stephanie, Kati menggunakan mesin memeriksa laju Stephanie. Putaran pertama, 602 km per jam. Putaran kedua, 718 km per jam. Putaran terakhir, Bahkan mencapai 972 km per jam. Tapi menggosok dengan udara lekas begitu. Juga tidak membuat pakaiannya bocor. Tapi menghadapi dengan badai debu ini. Matanya masih tidak terpengaruhi apapun. Sebagai keajaiban, badan Stephanie sebagai motif abadi. Gerakan kuat sudah menaikkan kemampuan metabolis. Jadi meskipun dia makan banyak kalung, juga bisa menyimpan badan langsing. Jika Anda berpikir dia mempunyai satu kekuatan gaib, Anda sudah salah. Hari itu, dia ke kantor. Dengan kekuatan gaib sebagai biasa. Tapi karena tidak cermat, jadi menabrak pada sepeda di kaki. Dan terjatuh. Jatuhan ini lumayan sakit. Karena kelembaman jadi dia terjatuh. Pakaian juga dibocorkan. Di belakangnya berdarah. Tapi yang aneh adalah, lukaannya pulih dengan cara sangat lekas. Inilah kekuatan gaib keduanya. Kali ini, dia dan suaminya sangat mengejutkan. Kenapa mereka tiba-tiba ada kekuatan gaib? Semua hal ini, mungkin harus cerita dari kecelakaan pesawat beberapa hari yang lalu. Untuk liburan musim panas, jadi Jim mengantar keluarganya. Setelah itu, pesawat terbang di udara. Sudah ketemu badai. Petir terus-menerus bergema. Hanya melihat mereka siap jatuh ke musibah. Setelah itu terjatuh ke pantai. Di permukaan laut ada sesuatu mengilap. Mereka juga masih hidup. Jika begitu, kedua anaknya, mungkinkah juga ada kekuatan gaib ya? Dalam supermarket, tiba-tiba gempa bumi terjadi. Besi terjatuh dari rak. Jim menggunakan badannya untuk menjaga anaknya. Belum lama, gempa bumi juga berakhir. Semuanya masih baik. Tolong bantu. Jim cepat ke sana. Menemukan seorang pegawai macet dalam rak. Dia baru berniat mengangkat rak itu. Sudah dicegah oleh anaknya. Hanya melihat anaknya menggunakan mata sekali. Rak-rak yang terjatuh. Sudah menjadi lurus. Dan menjadi sudut. Akhirnya menemukan titik penting. Keluarkan rak ini. Dan rak lain jangan menyentuhnya. Kenapa anak? Ayah, cepatlah. Hanya melihat ayah ke depan. Mencoba menarik rak itu. Rak-rak lain terus menerus terjatuh. Pegawai juga diselamatkan. Kenapa kamu tahu harus begitu? Karena beruntung saja. Tapi mereka tidak tahu. Kekuatan gaib yang dia milik itulah otak pandai. Dia bernama James. Hanya melihat formula. Sudah tahu jawabannya. Tidak hanya begitu. Ketika James melihat lomba rugby di sekolah, dia sudah tercengang. Di bawah peserta muncul tanda. Waktu melempar bola juga ada jalannya. Bahkan bisa menghitung sudut melempar bola. Semua taktik dalam mata James. Sudah menjadi formula bisa menghitung. Dia langsung mengikuti tim rugby. Pada awalnya, semuanya meremehkan James masih kecil. Tapi ketika dia masuk, mereka tidak berani berkata apa lagi. Hanya melihat bola dilempar ke dia. Dia sudah melihat. Rekan di kiri sudah muncul sudut tumpul. Rekan berlari ke tempat kosong. Di tempat itu ada isyarat. James baru berniat melempar bola. Sudut melempar muncul di depan. Dia sudah menyesuaikan sedikit. Melempar sebagai hitungan. Semuanya tidak bisa percaya. Seorang sebagai James bisa melempar bola akurat begitu. Meskipun tadi kamu menggunakan magik apa, kamu harus mengikuti tim kami. Setelah itu James sedang menikmati pujian pelatih. Di sudut muncul seorang pria misterius. Adegannya diganti. Jim dan Stephanie dipanggil ke sekolah. Ternyata si pria itulah guru di sekolah. Dia sangat mengkurigakan James baru-baru ini sedang menggunakan narkoba. Jika tidak kenapa bertindak aneh begitu, Jim dan James ingin menemui guru untuk menjelaskan. Tapi tidak bisa berkata itulah kekuatan gaib. Guru tidak dengar kata jelasan mereka dan mengemudi mobil pulang. Tapi pada waktu itu, mobilnya ditabrak oleh orang misterius. Sopir yang membuat kecelakaan langsung lari diri. Guru ditusuk baja pada badannya. Di depan semuanya, Jim tidak bisa menggunakan kekuatan gaib menyelamatkan guru. Hanya bisa memanggil ambulans datang. Melihat guru masuk rumah sakit, James merasa sangat menyesal. Tapi pada waktu itu, di depan dada guru muncul efek. Baja tusuk pada dada. Sudah ditarik keluar sendiri. Pada malam, James sudah membeli buku medis. Mulai menggunakan kekuatan gaibnya untuk mempelajari cara operasi. Dia menemui orang tua. Berharap bisa menggunakan kekuatan gaib ibu untuk bersama menyelamatkan guru. Melihat kegigihan anak, ibu juga senang setuju. Pada malam, ayah pura-pura menjadi dokter dan menarik katil guru keluar. Dan James dan ibunya mulai melalui pengetahuan yang James belajar untuk menyelamatkan guru. Operasinya dimulai. Hanya melihat ibu mulai secara gila. Belum sampai beberapa detik sudah selesai. Tapi pada waktu itu, dokter masuk. Jim mencegahnya. Tapi dokter masih ingin masuk. Ketika dia membuka pintu, sudah langsung tercengang. Guru awalnya sedang hampir mati. Sekarang berbaring di katil secara biasa. Tapi hal yang keluarga ini tidak tahu. Kekuatan si anak perempuan. Siap bangkit. Betul si jomblo. Jika aku ditangkap gimana ya? Jeruk nipis enak sekali. Nama film inilah No Ordinary Family. Cerita kekuatan gaib masih belum berakhir. Film ini totalnya 20 F. Plot setiap F sangat menarik. Jika Anda suka, bisa komentar di bawah ya.